Pada hari ini kami datang PANPOL PP seluruh Indonesia menuntut dan memohon kepada pemerintah untuk diangkat menjadi PNS. Kami sudah lama mengabdi berpuluh-puluh tahun untuk menaikkan peraturan daerah di setiap daerah demi menaikkan penghasilan daerah di setiap daerah untuk kemakmuran yang disiterang seluruh bangsa Indonesia. Mohon kepada Presiden angkat kami jadi PNS. Selama ini hanya honorer yang ingin, yang berkuasa, yang bisa berbuat di setiap daerah. Tolong Pak Presiden. Anggota PANPOL PP se-Indonesia sudah mulai bergerak untuk menyatukan suara. Ke Kemendagri Diperkirakan masa hampir 15.000 Diperkirakan masa 15.000 Ya, kita tidak akan anarkis. Cuma kita hanya meminta kepada Bapak Menteri, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, Pasal 256, bahwa Polisi PANPOL PP adalah pegawai negeri sipil. Kita tidak minta yang aneh-aneh, Pak. Cuma tinggal buka kerannya, Bapak Menteri SP buat aturannya, tinggal pemerintah daerah dan Bupati tinggal mengikuti, Pak. Jangan sampai kita menutup di jalan, ataupun menghambat laju pendarahan. Jangan sampai kita menghambat laju pendarahan. Kami berjumlah kurang lebih. Dari 2.000 anggota Pol PP yang tersebar seluruh Indonesia, memohon kepada pemerintah agar memperjelas nasib kami. Kami juga mempunyai tanggung jawab anak istri kami yang perlu kami hidupi. Berlikah!